Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battlethrough Defense versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan buat kalian yang mungkin mau lempar kopi buat mimin, kalian bisa melalui link di deskripsi. Kuih lah kita kancutkan perjalanan Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang baru saja mencapai pertengahan dodi bintang 4. Xiaoyan pun merasakan keadaan di dalam tubuhnya dan begitu Xiaoyan menggenggamkan telapak tangannya, nyala api mengeluarkan suara seperti tsunami dan berguling ke segala arah. Api surgawi ini segera melonjak membakar kehampaan menjadi sebuah kekacauan. Xiaoyan pun bergumam kepada dirinya sendiri bahwa kekuatan dari api surgawi ini telah meningkat setidaknya 20%. Xiaoyan harus melaporkan keberbaik ini kepada Zhan Lao karena sekarang Xiaoyan memiliki kekuatan untuk menyerap darah ras monster. Sosok Xiaoyan pun melesat ke menara dan pada saat ini baru saja Xiaoyan akan berbicara tiba-tiba Xiaoyan terkejut. Xiaoyan merasakan ketakutan dengan pemandangan di depannya sehingga Xiaoyan menelan ludah. Tubuhnya sedikit kaku dan ia melihat semua yang ada di depannya dengan tak percaya. Langit di menara pada saat ini dipenuhi dengan sinar cahaya hijau yang beriak seperti gelombang air. Kemanapun sinar cahaya ini pergi tubuh menara segera bergetar dengan hebat. Suara gemuruh yang keras memegahkan telinga dan Xiaoyan sangat khawatir apakah menara itu akan runtuh. Cahaya hijau pun semakin intens saat naik dan ketika mencapai puncak menara cahaya itu segera merapat. Cahaya ini begitu terang sehingga orang hampir tidak bisa melihatnya secara langsung dan tekanan besar membuat orang merasakan ketakutan. Pada saat ini Xiaoyan pun merasa sedikit terengah-engah dan tidak bisa bernafas. Xiaoyan bertanya-tanya apakah yang telah terjadi di sini. Ini mirip dengan yang terjadi terakhir kalinya tetapi kekuatannya tidak pada level yang sama. Bersamaan dengan itu Xiaoyan melihat sebuah cahaya keemasan dan bayangan segera terbang ke arahnya. Xiaoyan tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk menangkap cahaya tersebut. Namun kecepatan dari cahaya dan bayangan keemasan itu benar-benar sangat cepat. Di bawah tatapan heran Xiaoyan cahaya dan bayangan keemasan ini segera menarik kubah dan terlempar keluar dari menara. Raungan pun bergema di menara untuk waktu yang lama di bawah keheranan Xiaoyan ini. Xiaoyan pun berpikir keras dan bertanya-tanya mengapa raungan ini begitu akrab. Xiaoyan pun mengangkat kelapanya dan berteriak mengapa Zanlau membuang Longyi. Xiaoyan menyadari bahwa sosok emas itu adalah Longyi. Setelah terlempar keluar dari menara ia pun menggantung di udara. Ia pun memandangi menara kecil di bawahnya dengan wajah sedih. Sementara itu suara Zanlau pun segera terdengar dari kekosongan ketika berbicara kepada Xiaoyan. Zanlau berkata bahwa ini adalah pilihan terakhir karena benar-benar berbahaya di sini. Tempat ini sudah tidak lagi cocok untuk anak-anak. Mendengar hal itu Xiaoyan pun tidak mengerti permasalahan yang terjadi di sini. Xiaoyan segera bertanya kepada Zanlau apakah yang telah terjadi. Bagaimana mungkin menara ini tidak cocok untuk anak-anak. Zanlau pun terdiam dan Xiaoyan melihat ke kanan ke kiri mencari keberadaan dari Zanlau. Xiaoyan pun berteriak dimanakah keberadaan dari Zanlau pada saat ini. Xiaoyan lanjut berjalan ke udara dan mencari-cari keberadaan dari Zanlau. Tak lama setelah itu Zanlau pun diam-diam muncul di samping dan mengejutkan Xiaoyan. Zanlau berkata bahwa mereka memiliki waktu yang singkat dan tidak ada waktu untuk menjelaskan. Xiaoyan datang tepat waktu dan masalah ini ada hubungannya dengan Xiaoyan. Perkataan dari Zanlau ini membuat Xiaoyan pada saat ini semakin bingung. Xiaoyan pun bertanya apakah itu benar-benar ada hubungannya dengan Xiaoyan. Zanlau pun mengangguk sebelum akhirnya menoleh untuk melihat ke atas menara. Ada sedikit kekhawatiran di mata Zanlau yang tidak bisa disembunyikan pada saat ini. Merasa tidak mendapatkan jawaban dari Zanlau Xiaoyan pun pada saat ini merasa sedikit bosan. Xiaoyan pun segera mengikuti tatapan Zanlau untuk melihat ke arah atas. Di atas menara terlihat nebula hijau yang semakin terang dan cerah. Suara tumbuhkan semakin ke arah seperti naga membelah langit dengan nebula hijau sebagai pusatnya. Xiaoyan menyadari tiba-tiba sebuah retakan segera muncul di dinding menara. Gelombang suara tak terlihat yang dipancarkan oleh dampak kekerasan ini benar-benar sangat mematikan. Jika bukan karena perlindungan tubuh Xiaoyan dari api surgawi dan roh hantu Xiaoyan pada saat ini sudah terluka. Baru sekaranglah Xiaoyan menyadari mengapa Zanlau melempar Longyi keluar. Namun apa hubungannya hal ini dengan tidak cocok untuk anak-anak. Xiaoyan masih belum bisa mengetahui alasan akan hal ini. Sementara Xiaoyan dalam kebingungan simbol emas di atas menara pun seketika menyala. Cahaya kemasan tak berujung mendidih membentuk jaring langit yang tak terlihat. Cahaya ini mengunci nebula hijau dengan erat seolah-olah menyegelnya secara paksa. Saat cahaya kemasan ini datang retakan di dinding pun kembali ke bentuk semula. Cahaya ini benar-benar menghilangkan retakan yang baru saja Xiaoyan lihat. Sementara itu di sisi lain Zanlau pun bergumam ia berharap ini akan berhasil kali ini. Jika tidak maka mereka harus menunggu selama puluhan ribu tahun atau bahkan lebih lama lagi. Sementara itu di atas menara sebuah sosok yang tampak seperti ular segera keluar dari nebula. Namun kali ini sosok ular ini lebih besar dan lebih kokoh daripada yang dilihat Xiaoyan terakhir kali. Tubuh yang besarnya ribuan meter segera melonjak dengan tekanan yang kuat. Sisi ukuran selimut memancarkan aura raja kuno dan tanduk giyok putih lebih dari 100 meter di dahinya terukir dengan simbol kuno. Sosok ini mengeluarkan suara desisan dan tampaknya sangat marah dengan pembatasan yang diberlakukan oleh aturan langit dan bumi di menara. Ia terus menghantam dinding batu dengan ekornya yang besar. Suara yang menusuk telinya pun segera bergema di antara langit dan bumi. Kekuatan mengerikan ini benar-benar membuat hati Xiaoyan merasa ngeri. Xiaoyan pun bertanya kepada Zanlau makhluk apakah yang memiliki kekuatan yang sangat kuat ini. Jika Zanlau tidak bergerak maka menara ini akan segera hancur. Sementara itu Zanlau mengabaikan Xiaoyan dan matanya menatap ke arah atas. Melihat sosok ular yang semakin lemah Zanlau menjadi sedikit bersemangat. Sementara itu Xiaoyan mencoba untuk membujuk Zanlau agar melindungi menara ini. Zanlau pun menyipitkan matanya ke arah Xiaoyan dan bertanya apakah menara ini begitu mudah untuk dihancurkan. Xiaoyan pun melihat cahaya jaring langit yang berwarna keemasan yang samar-samar menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Xiaoyan pun lanjut berkata jika Zanlau tidak ingin pergi maka Xiaoyan yang akan pergi. Menanggapi hal itu Zanlau pun segera memegang Xiaoyan dan berkata dengan kekuatan bintang 4 Xiaoyan tidak akan cukup untuk berhadapan dengannya. Yang terbaik bagi Xiaoyan adalah tetap di sini dan patuhi perkataan Xiaoyan. Mendengar hal itu Xiaoyan pun terdiam sejenak sebelum akhirnya memaksa Zanlau untuk menjelaskan mengenai kebenaran hal ini. Zanlau pun berkata bahwa darah ras monster Xiaoyan berhubungan dengan ular ini. Oleh karena itu ia akan membunuh dan mengeluarkannya untuk diserap. Perkataan dari Zanlau ini seketika membuat Xiaoyan berhenti dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Namun Xiaoyan pada saat ini segera memikirkan mengenai hal lain. Sulit bagi Xiaoyan pada saat ini untuk memilih antara menara ini atau kadara ras monster. Menyadari pemikiran dari Xiaoyan ini Zanlau pun segera berkata bahwa Xiaoyan benar-benar tidak perlu khawatir. Zanlau sudah mengatakan bahwa menara ini tidak akan mudah untuk dihancurkan. Xiaoyan pun mengelah nafas dan menaruh kepercayaannya kepada Zanlau. Setelah itu Xiaoyan pun lanjut berkata bukankah menurut apa yang Zanlau katakan. Makhluk ini hanya memiliki kekuatan do di tingkat dasar. Namun mengapa begitu kuat dan bahkan kekuatan do di bintang 4 Xiaoyan saja tidak bisa menghadapinya. Akhirnya Zanlau pun segera menjelaskan dengan santai bahwa binatang asing kuno adalah kesayangan dari para dewa. Kekuatan mereka untuk melewati tingkat pertama tidak dapat diukur dengan akal sehat. Begitu darah raja-raja kuno dibangkitkan maka mereka akan memiliki kekuatan yang tidak terduga. Oleh karena itu mereka harus dibatasi oleh aturan langit dan bumi dan bahkan dibunuh dengan segala cara. Namun sebaiknya pada saat ini Xiaoyan benar-benar mendengarkan perkataan dari Zanlau. Jika tidak maka Xiaoyan di masa depan akan menyesalinya. Xiaoyan pun terdiam dan mengelah nafas sebelum akhirnya mengangguk setelah mendengar perkataan dari Zanlau. Setelah itu Zanlau pun lanjut menjelaskan bahwa ini adalah ular suci dari klan monster. Dengan begitu seluruh klan monster akan bereaksi keras terhadap kebangkitannya. Mendengar perkataan ini Xiaoyan pun benar-benar terkejut dengan latar belakang dari ular raksasa tersebut. Dengan latar belakang yang begitu besar ini jika Xiaoyan tidak membunuhnya apakah Xiaoyan masih berani mengeluarkan darahnya hidup-hidup untuk menyerap darahnya? Bersamaan dengan Xiaoyan dan Zanlau yang sedang berbincang-bincang ular suci ini pun menjadi semakin marah. Ketika ia menyadari bahwa ia tidak bisa berjuang untuk waktu yang lama cahaya hijau pun seketika menjadi lebih intens. Tubuhnya pada saat ini menjadi hampir sebening kristal. Ia mengayunkan ekor raksasanya dan membantingnya dengan keras ke dinding batu. Dengan adanya benturan ini jaring emas yang berkilauan dengan simbol pun seketika meredup dengan cepat. Benturan ini benar-benar sangat keras hingga akhirnya dinding pun tidak dapat menahannya lagi. Bayangan ular yang telah terlepas dari belenggu pun berangsur-angsur mengeras. Ia pun melayang di atas menara dengan sepasang sayap besar ilusi yang terbantang di punggungnya. Api hijau segera melonjak membakar kehampaan menjadi sedikit terdistorsi. Mendapatkan kembali kebebasannya ular suci itu pun begitu bersemangat sehingga ia segera meraung ke arah langit. Wajah Xiaoyan pun seketika berubah drastis menyadari kengerian ular suci ini jauh di luar imajinasi Xiaoyan. Ular suci itu pun berbalik dan menatap dingin ke arah dua orang kecil yang berada di bawah. Dalam ingatannya yang baru saja terbangun ia jelas menganggap keduanya adalah sebagai pelaku yang telah menahannya. Ia pun segera menukik ke bawah dengan aura membunuh yang sangat kuat ketika ia menuju ke arah Xiaoyan dan Zhan Lao. Bersamaan dengan itu banyak bayangan ular ilusi yang juga mengikuti di sekitarnya. Api hijau pun seketika menutupi langit dan menyelimuti Zhan Lao dan Xiaoyan yang berada di bawah. Menanggapi hal ini Xiaoyan pun tersenyum masam dan segera mengeluarkan pedang surgawi dan mempersiapkan dukinya. Ular suci itu pun semakin mendekat dengan gigi tajam yang bersinar terang. Sementara itu Xiaoyan memandang ke arah Zhan Lao yang pada saat ini berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Xiaoyan pun segera berkata tampaknya Zhan Lao sedikit tidak normal akhir-akhir ini. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Xiaoyan kembali menoleh ke arah si ular dan mempersiapkan serangannya. Bersamaan dengan itu Zhan Lao segera berkata agar Xiaoyan jangan bertindak ke gabah. Selain itu Xiaoyan tidak perlu khawatir. Makhluk ini telah menghabiskan kekuatannya dalam terobosan sebelumnya dan sekarang ini hanyalah akhir dari usahanya. Sementara itu pada saat ini ular suci pun telah melompat di depan mereka berdua. Matanya yang dingin dan kejam menatap langsung ke arah Xiaoyan tetapi tubuhnya yang bergegas turun pun seketika berhenti. Ada tiga bintik kecil hijau di kedalaman pupil mata dari ular suci ini. Xiaoyan pun hanya memandangi mereka sejenak dengan sedikit kebingungan dalam ekspresinya. Namun kekuatan spiritual Xiaoyan begitu kuat sehingga Xiaoyan akhirnya terbangun sesaat. Hatinya bergetar dan Xiaoyan benar-benar hendak melawan tetapi sesosok cantik tiba-tiba muncul di benak Xiaoyan. Itu adalah sosok cantik yang jauh dalam ingatan Xiaoyan dan Xiaoyan berdiri di sana dengan linglung. Pada saat ini yang muncul di benak Xiaoyan adalah sosok cantik dari Qinglin. Fitur mata dari ular ini benar-benar persis dengan yang dimiliki oleh Qinglin. Xiaoyan pun bertanya di dalam hatinya apakah Qinglin baik-baik saja di benua Doki pada saat ini. Di sisi lain ular suci yang berada di udara pertama-tama menunjukkan sedikit kebingungan. Setelah itu ia mengalami sok dan dengan seluruh energi di tubuhnya sosok besarnya menyusut dengan cepat dan jatuh. Sementara itu Xiaoyan masih berdiri di sana dalam keadaan linglung dan rasa keakraban yang tidak dapat dijelaskan segera mengurangi permusuhan Xiaoyan. Xiaoyan samar-samar merasa bahwa ular suci ini tampaknya tidak memiliki niat membunuh terhadap Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini memiliki perasaan yang sangat aneh dan merasa bahwa si ular suci ini seperti seorang teman lama yang dipertemukan kembali. Xiaoyan bertanya-tanya di dalam hatinya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Xiaoyan berpikir bahwa itu tidak masuk akal dan menggelengkan kelapanya dengan putus asa. Xiaoyan tidak tahu bagaimana ia bisa menghubungkan antara ular suci yang begitu kuat ini dengan Qinglin. Sementara itu Zhan Lao di samping Xiaoyan segera mulai berbicara. Zhan Lao berkata bahwa ia akan menyerahkannya kepada Xiaoyan mulai saat ini. Xiaoyan harus menjaganya baik-baik dan apakah darah klan monster dapat berhasil dilepur itu tergantung kepada Xiaoyan. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, Zhan Lao pun segera mengeluarkan banyak segel di tangannya dan memasang banyak penghalang di udara. Ia segera mengurung Xiaoyan di dalam lapisan penghalang ini bersama dengan ular suci di dalamnya. Zhan Lao pun memutuskan untuk pergi dan menyadari hal itu Xiaoyan pun segera berteriak ke arah Zhan Lao. Xiaoyan bertanya ke manakah Zhan Lao akan pergi. Mengapa Zhan Lao melakukan hal ini kepada Xiaoyan? Xiaoyan yang baru saja pulih segera menyadari kekuatan dari ular yang benar-benar tirani ini. Bagaimana mungkin Zhan Lao meninggalkannya dengan sosok ular yang bisa membunuhnya? Bersamaan dengan teriakan Xiaoyan ini, sosok Zhan Lao pun pada saat ini benar-benar telah menghilang. Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum getir tetapi Xiaoyan tahu di dalam hatinya bahwa ia pasti tidak dalam bahaya. Selain itu, Zhan Lao berkata bahwa semuanya tergantung kepada Xiaoyan tetapi Xiaoyan tidak tahu harus berbuat apa. Xiaoyan yang tidak berdaya pun segera menatap ke arah ular suci di udara yang semakin kecil dan semakin kecil. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak tahu apakah Xiaoyan harus menjangkau untuk menangkapnya. Di sisi lain, sosok ular tersebut pun menyusut beberapa meter sebelum akhirnya mendarat. Pada saat ini, ular tersebut pun segera berubah menjadi bentuk manusia di bawah mata Xiaoyan yang keheranan. Pada saat ini Xiaoyan menyadari bahwa sosok ini berubah menjadi wujud manusia karena tidak bisa mempertahankan sosok binatangnya. Meskipun ia memiliki kekuatan garis keturunan yang begitu menakutkan, pada dasarnya ia adalah seorang duri bintang satu. Xiaoyan pun menatap sosok cantik di langit dengan tercengang dan sedikit tidak bisa bereaksi. Sosok ini tampak seperti peri cantik yang terbungkus kabut hijau muda dengan tubuh telanjang dan anggun. Tubuh anggun ini benar-benar sangat indah dan memsepona membuat Xiaoyan bangkit. Melihat pemandangan ini seluruh tubuh Xiaoyan pun seketika menjadi sedikit panas. Bersamaan dengan itu sosok Zanlo pun ciam-diam muncul dengan punggung yang membelakangi Xiaoyan. Pada saat ini Zanlo seolah-olah tidak ingin melihat tubuh yang baru saja jatuh dari langit. Zanlo bertanya apakah yang pada saat ini Xiaoyan perhatikan. Setelah itu Zanlo lanjut menjelaskan bahwa ini adalah teman lama Xiaoyan yang hidup di tahun-tahun yang sepi tanpa akhir di puncak menara. Zanlo telah menyebutkan nama Xiaoyan sepanjang waktu dan ini benar-benar takdir Xiaoyan. Mendengar perkataan dari Zanlo ini ketenangan pun segera muncul di hati Xiaoyan. Akhirnya Xiaoyan pun segera maju dan menangkap King Lin ke dalam pelukannya dengan kedua tangannya. Pada saat ini pikiran Xiaoyan benar-benar sedikit bingung. Xiaoyan melihat kecantikan yang berada di pelukannya dan merasakan kelembutan yang menyentuh tubuhnya. Nafas Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin cepat dengan tubuh yang semakin memanas. Sejauh mata memandang ada pegunungan yang bergelombang, dada yang kokoh, pinggang yang ramping dan payudara yang bulat. Melihat keindahan yang berada di hadapannya ini membuat Xiaoyan hampir tidak bisa menahan Anu. Akhirnya keempat mata mereka pun saling bertemu dan sosok cantik ini tampak perjuang dalam kepanikan. Cahaya aneh yang dipancarkan oleh mata hijau jamrut itu tampak semakin dalam. Xiaoyan pun tiba-tiba menjadi bersemangat dan tanpa sadar menggumamkan nama King Lin. Namun Xiaoyan dengan cepat menggelengkan kelapanya dan berpikir bahwa hal ini tidaklah mungkin. Bagaimana mungkin ular suci itu adalah King Lin? Xiaoyan pasti terlalu banyak berhayal dengan genangan masa lalu. Xiaoyan terus bertanya-tanya di dalam hatinya bagaimana mungkin King Lin bisa menjadi ular suci dari Ras Monster? Jika King Lin merupakan orang suci keturunan dari Raja Ular Suci Kuno, Mengapa King Lin tidak berada di benua Dodi melainkan di benua Doki yang levelnya lebih rendah? Diceritakan semua ini dimulai dengan bencana kuno yang terjadi di benua Dodi. Di benua Dodi kuno ini orang-orang kuat muncul dalam jumlah besar. Kekuatan semua Ras pada saat itu telah mencapai pada puncaknya. Dalam pertempuran di antara masing-masing Ras dengan kekuatan Dodi Bintang 9 masing-masing pertempuran benar-benar sangat sengit. Pertarungan yang mengguncang dunia ini bahkan menghancurkan aturan langit dan bumi di daerah itu. Banyak Dodi yang terbunuh di dalam pertempuran dan salah seorang Dodi Bintang 9 itu sendiri segera terlempar ke aliran turbulensi ruang. Jika itu adalah turbulensi spasial umum secara alami tidak akan menimbulkan banyak ancaman. Namun di tengah pertempuran antara orang suci yang memiliki kekuatan Dodi puncak Bintang 9 benar-benar berbeda. Orang suci yang terlempar ke dalam turbulensi ruang ini benar-benar terluka parah. Setelah berusaha dengan keras ia pun segera menyadari bahwa waktunya telah tiba. Orang suci atau Dodi Bintang 9 ini adalah orang dari Ras Monster suci. Ia menyadari bahwa warisan darah suci Ras Monster diturunkan dari generasi ke generasi. Setiap generasi memiliki satu orang. Jika darah suci ini tidak dihancurkan maka warisan akan berlanjut. Jika orang suci itu benar-benar jatuh ke dalam aliran ruang yang bergolak ini maka warisan darah suci kemungkinan besar akan berakhir disini. Dengan begitu maka Ras Monster suci ini juga akan berakhir untuk selamanya. Menyadari hal ini sosok tersebut pun segera mencoba yang terbaik untuk merobek celah di ruang tersebut. Akhirnya ia memaksa keluar esensi darah suci di tubuhnya dan mengubahnya menjadi aliran cahaya dan pergi bersama takdir. Ia berharap untuk menyelamatkan harapan terakhir bagi Ras Monster pada saat itu. Selain itu diceritakan untuk menjadi orang suci dari klan Monster ia harus memiliki tiga syarat yang dipenuhi. Pertama seseorang harus berasal dari klan Monster. Yang kedua ia harus memiliki darah raja klan Monster Huno. Sementara itu yang ketiga ia harus memiliki tujuh tetes darah suci pada saat yang bersamaan. Esensi darah suci yang dilesatkan oleh sosok tersebut pun seketika melewati lapisan ruang yang tumpang tindih dan mendarat di benua Doki. Darah suci ini mengalir melalui ruang hidup dan secara otomatis akan mencari tuannya hingga akhirnya mendarat di King Lin. Dengan begitu King Lin awalnya adalah keturunan dari garis keturunan Raja Monster Kuno. Tetapi waktu yang lama telah membuat kekuatan garis keturunan yang menipis. Kekuatan garis keturunannya tidak dapat diaktifkan. Akhirnya dengan memiliki tujuh tetes darah suci membuat King Lin perlahan-lahan membangunkan garis keturunan tersebut. Dengan begitu King Lin pun akhirnya memiliki kemampuan untuk menjadi raja dari klan monster. Namun meskipun begitu benua Doki tidak memiliki origin gi. Jika hanya mengandalkan darah suci untuk memeliharanya secara perlahan bahkan jika dibudidayakan sampai mati. King Lin yang darahnya lemah tidak akan dapat menembus Doki sendirian. Tepat pada saat itu Zan Lao yang berada di pagoda pun terbangun dan hal yang pertama ia lakukan adalah memeriksa ruang dimana ia berada. Dengan kekuatan spiritualnya yang menyapu Zan Lao benar-benar merasakan aura darah suci dari rest monster. Akhirnya Zan Lao menemukan King Lin dan membawanya ke menara ini dan menggunakan keajaiban menara dengan banyak rahasia. Zan Lao berniat membawa King Lin untuk mempersiapkan kemajuan Xiaoyan di masa depan. Akhirnya King Lin pun diisolasi di atas menara dan menunggunya untuk menerobos ke Dodi bintang satu. Sementara itu King Lin juga tidak mengetahui sama sekali mengenai hal ini dan ia merasa seperti bermimpi. Yang ia tahu ia sudah berada di ruang di atas menara setelah terbangun. Setelah datang ke benua Dodi ia menyerap sejumlah besar origin gi. Kekuatan mengerikan dari darah suci darah raja kuno pun seketika melonjak. Kultivasi dari King Lin pun meningkat pesat dan ia segera menerobos Dodi dalam waktu yang singkat. Semua ini adalah kebetulan dan takdir namun King Lin pada saat ini tidak pernah bermimpi bahwa orang yang pertama ia temui setelah menerobos ke Dodi adalah Xiaoyan. King Lin benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang akan muncul di hadapannya adalah orang yang ia fikirkan siang dan malam. Akhirnya King Lin pun segera tersadar dan bertanya apakah itu benar-benar kakak Xiaoyan. King Lin yang mendengar Xiaoyan menggumamkan namanya jelas menyadari bahwa ini adalah Xiaoyan. Tubuhnya yang halus pun bergetar dan ia segera menangis bahagia. Gerinduan yang telah lama ia tekan tiba-tiba melonjak dan dua baris air mata segera menggenang. Bahkan pada saat ini King Lin benar-benar lupa bahwa ia telanjang ketika menatap ke arah Xiaoyan. Sejak King Lin berada di benua Dodi, King Lin telah menyukai Xiaoyan dari dalam lubuk hatinya. Namun pada saat itu ia merasa tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Suner dan Cailin. Oleh karena itu ia selalu menyimpan esmosi ini jauh di dalam hatinya. Namun semakin dalam esmosi itu terkubur ternyata semakin kuat cinta itu. Sekarang ia telah melihat Xiaoyan di benua Dodi dan King Lin tidak bisa lagi mengandalkan perasaannya. Tangannya pun secara refleks segera memeluk leher Xiaoyan dengan erat. Dengan penuh semangat ia pun lanjut berkata bahwa ia berpikir ia tidak akan pernah bisa melihat Xiaoyan lagi. Apakah kakak Xiaoyan tahu bahwa King Lin sangat merindukannya? Tubuh King Lin pada saat ini benar-benar bergetar dengan matanya yang dipenuhi dengan keterikatan. Semua perasaan yang ditumpahkan oleh King Lin ini membuat hati Xiaoyan menjadi semakin lembut. Senyuman pun melayang dari sudut mulutnya ketika ia dipeluk oleh King Lin. Melihat Xiaoyan yang menatapnya dengan mata lembut King Lin pun merasakan semburan rasa manis di hatinya. Perasaan Xiaoyan pada saat ini benar-benar melonjak karena Xiaoyan bertemu dengan sosok lama yang dikenalinya. Selain itu perasaan lembut yang ditunjukkan oleh King Lin pada saat ini membuat Xiaoyan ingin memeluk King Lin. Akhirnya Xiaoyan pun merangkul tubuh King Lin dan memeluknya dengan erat. Hmm kesempitan loh. Kebahagiaan yang tiba-tiba pun seketika menyelimuti King Lin dalam sekejap. Dipeluk oleh orang yang telah lama dikaguminya King Lin benar-benar sangat bersemamat. Saking bahagianya pada saat ini King Lin tidak sadar bahwa tubuhnya bergesekan dengan tubuh Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan benar-benar memeluk erat tubuh King Lin yang halus. Merasakan aura agresif Xiaoyan dari jarak sedekat itu King Lin sepertinya merasakan niat dari Xiaoyan. Wajahnya yang cantik pun seketika langsung memerah ketika ia memikirkan hal ini. Kutilnya menjadi semakin memerah dengan tubuh halusnya yang semakin bergetar. King Lin tidak pernah mengalami hal seperti ini diantara pria dan wanita sebelumnya. Pada saat ini ia benar-benar lumpuh dan tidak bisa bergerak di bawah tekanan tangan Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini telah berubah menjadi binatang buas dengan fikirannya yang ngeblur. Tangan Xiaoyan yang bandel tanpa sadar bergerilya ketubuh bagian bawah King Lin dan menyentuh tempat yang lembut. Xiaoyan pun meluruskan tubuhnya sedikit dan terjatuh ke dalam kelembapan. Di bawah cahaya bulan yang mengalir dari langit keduanya terlihat tampak polos. Tanpa diduga baru banget ketemu Xiaoyan udah ganti oli. Sementara itu di sisi lain pada saat ini kuil suci ras monster jauh di langit sudah dipenuhi dengan kerumunan pemuja. Pemimpin dari semua jenis ras monster telah datang dari berbagai tempat dengan rasa semangat. Di depan kuil suci sebuah patung besar dengan tubuh ular dan kepala manusia bersinar terang. Cahaya hijau menyala di sekelilingnya dengan banyak ular ilusi yang berputar-putar di sekitarnya. Energi dari semua suku dari klan monster yang diterangi oleh cahaya api hijau ini seketika melonjak. Duki mereka samar-samar naik di bawah rangsangan yang tak terlukiskan. Banyak tokoh tua yang telah hidup selama ribuan tahun pada saat ini menangis dengan getir. Dapat dikatakan orang suci bagi mereka adalah seperti sosok dewa. Kunci kekuatan dari klan monster untuk membuka kekuatan segel darah ini adalah orang suci. Kelangsungan hidup dari orang suci ini terkait erat dengan naik turun ya klan monster. Sekarang mereka merasa orang suci telah kembali dan bagaimana mungkin orang-orang dari klan monster ini tidak bersemangat. Sementara itu raja klan monster berdiri di tengah patung orang suci dan mengepalkan tangannya erat-erat. Bagaimanapun kembalinya orang suci benar-benar sangat penting bagi klan mereka. Namun ekspresi bersemangat ini hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya menjadi acu-ta'acu dengan wajah yang menjadi suram dan menakutkan. Tatapan kaisar monster ini tetap pada sisik di tengah pinggang patung orang suci tersebut. Sisik ini dikelilingi oleh cahaya darah yang redup. Kaisar monster pada saat ini sudah merasa sangat marah di dalam hatinya. Ia pun bertanya-tanya siapakah orang yang berani menyentuh orang suci dari kelompok mereka. Orang ini benar-benar harus dihukum hingga mati. Kaisar monster benar-benar ingin menghancurkan orang ini menjadi abu untuk menghilangkan kebenciannya. Kaisar monster pun segera mengumumkan bahwa orang suci dari mereka telah kembali. Orang suci ini akan memimpin klan monster mereka ke puncaknya lagi. Orang suci itu sekarang berada di barat daya dan prioritas utama mereka adalah mengirim elit dari semua kelompok etnis untuk segera berangkat. Mereka harus menemukan orang suci itu dan menyambutnya kembali. Semua anggota dari klan pun menerima perintah satu demi satu dan sinyal segera menyalam meledak di wilayah udara dari klan monster. Elit dari semua kelompok etnis segera keluar menimbulkan kepulan debu dan asap. Mereka pun segera bergegas menuju ke arah barat daya dari benua Dodi. Tindakan dari kelompok ini pun segera menimbulkan sensasi besar di benua Dodi. Ras manusia dan ras iblis pada saat ini tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh ras monster. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan sedang tertidur nyenyak dengan menggendong King Lin. King Lin yang merupakan gadis suci dari klan monster benar-benar tidak tahu apa-apa mengenai hal ini. Tak lama setelah itu Xiaoyan pun perlahan membuka matanya dan menggosok lehernya yang sakit. Xiaoyan pada saat ini sedikit linglung dan Xiaoyan mengingat bahwa sebelumnya sepertinya ia telah bermimpi. Mimpi ini benar-benar sangat panjang namun dipenuhi dengan kenikmatan. Saat terbangun dari mimpinya ini Xiaoyan masih merasa sedikit menyesal dan bergumam sepertinya sebelum mimpi itu ia melihat King Lin. Xiaoyan mendongak ke atas berusaha untuk mengingat sebelum akhirnya ketika Xiaoyan menoleh Xiaoyan pun tiba-tiba tercengang. Xiaoyan melihat lengan mulus seorang gadis muda yang memeluk pinggangnya. Tubuhnya yang memantulkan sinar cahaya bulan pada saat ini benar-benar mulus dengan rambut yang acak-acakan dan wajah yang benar-benar halus. Xiaoyan benar-benar terkejut dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Xiaoyan pun melihat gadis yang tidur di sampingnya dan semakin ia melihat semakin Xiaoyan terkejut. Setelah memandangi gadis tersebut Xiaoyan merasakan keakrapan di hatinya. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar yakin bahwa itu adalah King Lin. Awas lu ntar gak ngakuin lagi perbuatan lu. Xiaoyan pun bergumam bahwa ini benar-benar King Lin dan ternyata ini bukanlah mimpi. Menyadari hal ini kepala Xiaoyan pada saat ini seolah-olah akan meledak. Xiaoyan bertanya-tanya mengapa King Lin bisa muncul di sini. Bagaimana mungkin ia bisa disegel di menara dan bagaimana mungkin ini terjadi kepada Xiaoyan. Di tengah pemikiran ini Xiaoyan pun benar-benar kebingungan. Namun Xiaoyan tidak peduli dengan pertanyaan yang ada di kepalanya pada saat ini dan ia memperdulikan suatu hal. Xiaoyan memikirkan apakah King Lin bangun pada saat semua ini terjadi. Selain itu bagaimana Xiaoyan harus menghadapinya ketika King Lin terbangun. Bersamaan dengan Xiaoyan yang bingung dan berpikir liar, King Lin pun perlahan membuka matanya yang mengantuk. Ketika ia membuka matanya dengan lemah, ia pun segera melihat sosok Xiaoyan dan King Lin segera duduk dengan terkejut. King Lin pun segera berkata ternyata kakak Xiaoyan telah bangun. Xiaoyan pun menarik kembali pikirannya setelah mendengar suara King Lin dan menoleh dengan rasa sangat malu. Reaksi dari Xiaoyan ini membuat King Lin sepertinya memikirkan sesuatu dan segera melihat ke bagian bawah. Ia pada saat ini menemukan bahwa ia telanjang dengan tubuh halusnya. Wajah King Lin pun seketika berubah menjadi merah dalam sekejap. Ia buru-buru mengambil pakaian dari cincin penyimpanan untuk menutupi tubuhnya. Ia pun menundukkan kelapanya dan merasakan kemaluan di dalam hatinya. Sementara itu Xiaoyan membuka mulutnya untuk menjelaskan dan meminta maaf atas kejadian ini. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Xiaoyan pun mendesah. Semuanya sudah terjadi dan nasi sudah menjadi bubur dan apakah fungsinya mengucapkan perkataan maaf? Xiaoyan benar-benar berpikir apa yang harus Xiaoyan katakan. Apakah Xiaoyan harus menjelaskan bahwa semua ini terjadi secara tidak sengaja? Tuh kan luma? Semua pemikiran ini benar-benar membuat Xiaoyan merasakan kekhawatiran. Xiaoyan benar-benar tidak tahu bagaimana cara menjelaskan semua ini dan Xiaoyan hanya menatap ke arah King Lin. Melihat ekspresi Xiaoyan yang seperti itu, hati King Lin pada saat ini seperti teriris pisau. Wajahnya pucat tidak berwarna dan bertanya-tanya mungkin kakak-kak Xiaoyan tidak menyukainya. King Lin pun mendesah pelan dan berjuang keras di dalam hatinya untuk waktu yang lama. Setelah itu King Lin pun menggertakan giginya dan berkata dengan lembut. King Lin menjelaskan meskipun ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tetapi King Lin ingin memberitahu kakak Xiaoyan bahwa King Lin melakukannya dengan sukarela. Oleh karena itu kakak Xiaoyan tidak perlu merasa sangat bersalah. Selain itu King Lin juga tahu bahwa King Lin tidak dapat menggapai hati dari kakak Xiaoyan. Oleh karena itu King Lin juga merasa sudah sangat lelah namun ia juga merasa puas. Setelah mengucapkan kata-kata ini King Lin tampaknya telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Air mata perlahan mengalir di wajahnya yang lembut. Ia benar-benar merasa takut dan khawatir bahwa sosok King Lin di mata Xiaoyan masih seorang gadis kecil seperti pada saat itu.